Saya itu pernah tanya mas dengan orang-orang sesuatu yang sudah tua-tua Jadi mereka itu juga tidak bisa menceritakan Artinya harus enak ya seperti yang menuju Jadi ini seperti kepohnya umurnya 500 tahun kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang selalu di channel saya Prof. Sosongko Welcome back to my channel Tetap tersenyum karena senyum dalam pintu menuju bahagia Kita di Sendang Tunggol-Wulung, Desa Kupuk, Kecamatan Bunggal, Kabupaten Ponorogo Di sini itu ada banyak ya Ada beberapa lah pasangan-pasangan pohon yang usianya sudah sangat tua Bahkan percatatan kurang lebih 500an tahun atau lebih bahkan Karena memang saking tuanya ya Nanti kita akan coba tunjukkan untuk sedilur semuanya Like, comment, subscribe dan sejarah akan makin berkembang Salam Setelur, kita kembali ke Desa Kupuk, Kecamatan Bunggal, Kabupaten Ponorogo Memang desa ini termasuk luar biasa Banyak sekali hal-hal yang menarik untuk bisa kita ceritakan Salah satunya adalah Sendang Tunggol-Wulung Sendang Tunggol-Wulung atau kadang masyarakat setempat mengenalnya sebagai Beji Kupuk Dulu tempat ini dikenal sebagai kawasan yang angker Atau barangkali semacam pingit Karena memang gelap sekali Dipenuhi dengan semak-semak dan jarang ada orang yang berani datang Satu hal yang menarik dari Beji Kupuk atau Sendang Tunggol-Wulung adalah Airnya yang musim hujan maupun kemarau tak pernah kering Apabila musim hujan datang Maka Sendang Tunggol-Wulung ini airnya penuh Namun jika kemarau datang Maka kurang lebih tinggal separuh Ini karena pada bagian sisi selatan Dari Sendang Tunggol-Wulung ini Ada mata air yang sangat besar Nah, tentunya keberadaan mata air yang besar ini Erat kaitannya dengan keberadaan pohon-pohon tua Yang usianya memang sudah ratusan tahun Yang ada di kawasan Sendang Yang sekarang ramai dikunjungi para pemancing ini Kawasan ini sekarang terlihat lebih asri Atau bahkan indah Nyaman untuk dikunjungi Ya setidaknya sebagai alternatif berlibur Atau bersantai-santai di hari ribur Tadi di awal sudah kita kisahkan Bawang Beci Kupo atau Sendang Tunggol-Wulung ini Dulu dikenal sebagai kawasan yang angker Kesan itu mungkin terbangun Karena kawasan Beci ini dulunya Memang dibunuhi oleh semak belukar Pohon-pohon besar Yang mana memang menambah kesan seram Karena terlihat sekilas sangatlah gelap Setelah beberapa tahun belakangan Kawasan ini kemudian dibersihkan Dirapikan Semak-semaknya dihilangkan Namun yang menjadi salut Adalah pohon-pohon tua yang ada di kawasan Beci Kupo ini Tetaplah dipertahankan Sepasang pohon kelampok di sisi utara ini misalnya Ataupun juga Sepasang kelampok lain yang ada di sisi selatan Perhatikan Pokok batang pohonnya sudah seperti ini Kesan tuannya memang tak bisa dipungkiri Amat sangat tua bahkan Sehingga Orang Jawa menyebut Batang pohon ini terlihat pating petekol Atau banyak yang menonjol dan tidak beraturan Namun sekali lagi Ini memang karena sangat tuanya usia pohon-pohon di sini Nah kalau ini Yang ada di bagian tengah ini Adalah sepasang pohon wungu Entah istilah ilmiahnya apa Tapi Masyarakat di sini menyebutnya sebagai pohon wungu Pohon ini pun juga terlihat sangat tua Tinggi menjulang Dan batang-batangnya pun terlihat juga menonjol tidak beraturan Sekali lagi Ini adalah tanda Bahwa pohon wungu ini Memang sangatlah tua Tadi bahkan di muka Mbak Lura sudah menyebutkan Kurang lebih pohon ini Usianya lima ratusan tahun Namun saya justru berpendapat Bahwa bisa saja Pohon-pohon ini usianya lebih tua dari yang disebutkan Mbak Lura Selengkapnya nanti ada di wawancara bagian belakang video ini Kenapa saya beranggapan demikian? Karena Salah satu hipotisa menyebut Bahwa kawasan sendang tunggul bulung ini Menjadi satu kesatuan tak terpisah Dengan kawasan beji bedingin Atau beji sirah keteng Sementara Beji sirah keteng sendiri Usianya sudah hampir seribu tahun Kalau yang ini adalah pohon kepoh Pohon-pohon di sini bisa menjadi pohon tertua di kawasan ponorogo Karena kita tak lagi melihat Pohon-pohon dengan kontur seperti ini di daerah yang lain Nah kita coba akan melihat dari dekat Pohon kepoh yang ada di sendang beji tunggul bulung ini Sangat besar memang batangnya Bahkan pernah dicoba Delapan orang berdiri berkeliling Dengan merentangan tangannya Ternyata tidak cukup untuk memeluk Pohon yang besarnya memang sungguh terlihat luar biasa ini Mungkin kita tidak begitu memperhatikan Nah tetapi Ketuaan pohon ini Tentunya ada pengaruh Dengan kondisi air di sendang beji tunggul bulung Yang selalu tidak pernah kering Dalam setiap tahunnya Kita coba mendekat pada batang pohon kepoh ini Nama ilmiah pohon ini pun saya juga tidak tahu Nanti kalau ada saudara penonton Atau pemeriksa semuanya yang paham Apa nama ilmiah dari pohon kepoh ini Silahkan dituliskan di kolom komentar Sekali lagi Pohon ini luar biasa besar Dan tentu saya juga sudah luar biasa tua Pohon kepoh ini pun dulu sepasang Yang satu ada di sisi barat Namun yang di sisi barat Sudah tumbang karena lapuk dimakan usia Tapi Alhamdulillah Yang di sisi timur ini Masihlah kuat Akarnya tertancap Sehingga pohon ini terjaga Kelestariannya Nah saya mencoba mendekat Dan setelur semuanya bisa perhatikan Tubuh saya yang kurang lebih 80 kilo ini Ternyata ketika mendekat dari jarak kurang lebih 1 atau 2 meter Pada pangkal batang pohon kepoh ini terlihat kecil saja Artinya pohon ini memang secara kasemata terlihat luar biasa besar Untuk setelur semuanya yang ingin tahu silahkan Datang ke sendang tunggul gulung Nah yang menarik Di sisi selatan dari sendang beji tunggul gulung ini Adanya sepasang pohon kelampok Yang terlihat sangat dekat Atau bahkan seperti berdampingan Ada mitos kuat yang dipercaya oleh masyarakat Bahwa untuk orang yang sulit jodoh Maka mitosnya Apabila mau bermain Atau duduk-duduk di bawah pohon ini Biasanya Tuhan akan memberi jalan Untuk mendapat kemudahan mencari jodoh Atau enteng jodoh Nah mitos itu Ternyata juga dipercaya Orang-orang yang datang dari luar beji kubur Makanya Ini kemudian diberi semacam mainan Atau ayunan Di bawah pohon ini Kisah ini Tentu saja sangat menarik ya Tapi Sekali lagi Ini adalah mitos Jodoh Rezeki Pati Sinengker Wawati ningkusti Artinya Jodoh Rezeki Dan kematian Adalah Rahasia ilahi Maka Jangan begitu saja percaya mitos Tapi Sebagai sebuah kearifan lokal Tentu saja Kita perlu Dan wajib Untuk menghormatinya Salam Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Masih melanjutkan obrolan kita yang kemarin ya Kumpung ini Ketemu di Sendang Tunggululung Sendang ini dulu Dari dulu memang Tidak pernah Kering ya Akhirnya Tidak pernah mas Walaupun kemarau panjang Tidak pernah kering Sumbernya tetap gede Memang asli sumber Terus ini Pak Kan disini Banyak Saya melihat banyak pohon Gede Ada mulai Keboh Terus Tidak pernah tanya mas Tentang pohon-pohon yang ada disini Ya Saya itu pernah tanya mas Dengan orang-orang sesepuh-sepuh yang sudah tua-tua Jadi mereka itu juga tidak bisa menceritakan Artinya Terus enak Seperti yang ada di Jadi ini Seperti yang keboh Umurnya 500 tahun Kurang lebih Masa Terus beberapa turunan Dulu itu ada dua mas Mas Perbo Jadi disini Saya itu yang Yang mungkin Jadi pertanyaan Kenapa orang dulu kok Nanamnya Sakjudu 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 Jadi ada Ungu dua Kemarin Kepoh ini juga ada dua Tapi yang satu Sudah robo Roboh Itu ada Buah Kampok Ini dua Sana dua Kampoknya gede kali Itu Sana ada dua jejer Sini ada dua jejer Kan gitu Seperti ini Semua Kalau yang pohon Kelampok Atau kampok Ini loh Itu memang tertulis Dalam Bapak Desari-Sari Pono Roboh Itu memang Menurut ratusan tahun Tercatat itu Ada datanya Ini malah yang Kepoh Ini Kampok yang Besarnya Segitu Usianya ratusan tahun Berarti Ini kepoh Si ngantek Koyong ini Itu 8 orang Segini Kita coba Tidak muat Ya sekitar 8 orang Masya Allah Itu Pernah Ada Ya kalau kita orang Jawa Kan kadang Melihat Pohon besar Biasanya ada Sisi 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 yang lain Ada gak Ya semua itu Tinggal Tinggal kita Mas Tapi Artinya Memang disini Semua itu Kalau kita percaya Pasti ada Sisi Kepulau Semacam itu Seliro Dan Bukanya Tidak ada Orang yang berani Menginjak Ini Bisa ditanyakan Masyarakat Sekitar Ambil Satu Batang Suruh Mulangkan Suruh Bisa Bisa Saya dengar Itu Juga Kayu Kayu Tandalan Gimana Bisa Dati Perkorong Jadi 2013 Setelah Saya Menjabat Kepala Desa Itu Memang Saya Berusaha Untuk Gimana Mat Ini Bisa Saya Manfaatkan Untuk Anak Cucu Kita Dengan Kita Membangun Destinasi Wisata Walaupun Berat Karena Urusannya Dengan Anggaran Dan Dari Nol Dari Nol Memang Dari Jadi Walaupun Saya Juga Ditentang Mas Kau Wani Bismillah Dengan Izin Tuhan Yang Mas Saya Berusaha Bermurankan Diri Alhamdulillah Berjalan Dengan Baik Selama Jeningi Manusia Dengan Apa Yang Itu Halus Kita Bisa Berjalan Bersama Beriring Beriring Kita Tidak Urako Terus Kementel Panin Nantang Tapi Yang Selaras Kita Berjalan Beriring Tujuan Kita Baik Jadi Ini Memang Beji Ini Kalau Masyarakat Rumah Mengenalnya Beji Sekarang Namanya Sendang Tugul Itu Dulu Dikenal Sebagai Kawasan Yang Angker Terus Itu Saya Masih Ingat Sebelum Tahun 2010 Itu Rumbu Terus Beji Waduh Kayu Peteng Peteng Memang Peteng Gelap Itu Situasinya Oh Ya Kayak Nek Corot Di istilah Newayang Jal Memoro Jal Mati Seperti itu Karena Memang Saking Gawalnya Tepat Ini Berkat Mbah Lura Berinisiatif Kemudian Dibuka Menjadi Sebuah Kawasan Yang Nyaman Untuk Dijadikan Tempat Bersantai Tempat Bergunjung Dan lain Sebagainya Yang Lebih Luar Biasa Lagi Ternyata Ada Kaitannya Menurut Kita Ada Kaitannya Antara Ekosistem Pohon-pohon Yang Masih Ada Sedemikian Terjaganya Dengan Kondisi Mata air Atau sumber Beji Yang Tidak Pernah Kering Belah Kemar Pelajarannya Untuk Kita Ayo Untuk Kita Lestarikan Alam Lestarikan Pohonan Justru Jangan Menebang Tapi Semakin Semakin Ditambah Kita Nanam Air Air itu Semakin Turun Bukan Semakin Naik Kita Tidak Berinisiatif Untuk Menjaganya Melestarikannya Mulai Sekarang Anak Puh Tunggu 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 Salam Terbaik Untuk Selam Salam Semua Saudara Saudara Kita Dimanapun Berada Kita Diberikan Kesehatan Diberikan Kelancaran Dalam Sekala Hal Amin Amin Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Rahayu Rahayu Rahayu